yo oke assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh come back to my channel satu rumah tov vlog gue masih di kampung halaman kota kelahiran gue di Purworejo dan gue habis ngantirin si bebek mel-mel gue ke rumahnya dan ini hampir jam 10 dan ini jalannya nih kayak gini nih coy sepi wabarakat ini lebaran kedua ya di ini cuma udah pada sepi cuma di daerah kotanya itu ya lumayan rame sih wak sepi banget coy waduh ketemu rumah itu udah Allah ada motor dan suhunya dingin coy ini jam 10 lah ini udah susu udah aduh kecing susu yang lumayan juga ini coy dan ini masih rame kalo ini jalur utama dari kota Purworejo menuju ke arah ke Bumen jalur utama ya jadi auto masih rame lah daerah dari sini dan ini gue udah ke arah kecamatan Banyu Urip ya namanya ya ini udah mulai sepi banget ini udah temennya sawah nih kalau dari arah peloncok kota ada ketu pertigaan namanya Lengkong ambil kiri ini auto gak ada yang bisa digodain disini kecuali rumput-rumput yang bergoyang ya udara-udara malam gitu ya ya gue seberani coy ya tapi gue udah biasa gitu lo jalan-jalan disini sebenernya di hari-hari biasa bahkan bukan musim mudik atau hari-hari sekarang gitu gue masih berani lewat jalan-jalan disini oke ini ketemu rumah-rumah habis itu ada sawah ada yang sebenernya gak begitu jauh sih cuma cukup sepi hampir banget ya oke gimana nih kalau tiap harinya nih jarang ada orang luar sini ya dan gue masih ketemu beberapa kumpulan rumah lagi baru sawah lagi ya gitu lah dan ya gini loh rumah gue jauh sana jauh sini gitu ya kalau gak pakai motor sebenernya ya susah gitu nyari angkot hampir gak ada gitu loh kalau dibilang terpencil sih enggak gitu loh kalau terpencil tuh cenderung akses jalan itu susah ya ini jalan mah udah halus cuma mungkin gak ada angkot yang nyampe depan rumah ya jalan desa tuh coy itu bukan jalan desa sih jalan pecamatan cuma masih ikutnya sih di kampung udah di kampung banget tuh tapi masih ini suasana malam jam-jam 10 ya jam 10 lewat ya ini kabut-kabut udah mulai kewatan oke kabut-kabut malam ya ini ada tukang bensin masih ada disini udah gak ada pom bensin ya cuma ada pertamini pom bensin-pom bensin kecil pompa bahan bakar kecil tinggi-tinggi jalan tuh banyak udah menjelaskan ya ini juga ada sebenernya ini udah sepi coy ini kalau gak ada temen gue temen di depan nih udah ya gue sendiri analis ini coy oke udah semacam kabut-kabut gimana gitu ya hehehe Oh 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 Jangan lumayan cepit say Oh 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 mobil-mobil Biasanya Kebiasaan ya Berani gitu ya Kalau di kampung ya gini Ini ketemu rel say Ada perang betulnya jadi lumayan Kampang nih Arah dari stasiun Kutarjo menuju Ke daerah istimewa Yogyakarta Pasir di Yogyakarta gitu ya Ini jawabnya lewat sini say Nah ini gue ketemu Sawah nih Di belakang gue udah nggak ada orang Nggak ada temennya Cuma dari sana ada nih Oke Dinginnya sebenernya udah kerasa banget ya coy Mungkin ini sekitar Lumayan lah sekitar dua Empat dua lima kali ya Sekitar segitu mungkin ini udah dingin coy Beneran udah dingin Walaupun ini sawah-sawah bukan daerah pegunungan Ini cukup dingin coy Karena ini musim kemarau deh Kalau di kota di Jakarta Tangerang Itu kemarin sebelum Sebelum Dan lebaran Kelasa itu masih ketemu hujan Grimis lah sekali dua kali ya Masih ketemu gitu Ini beneran udah sepi tuh Orang jualan Orang jualan Gak tau masih ada apa enggak Orang lewat juga Tidak tahu nih Toko udah pernah tutup Ini 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 sebenernya udah Hampir keluar Kecaman tambah nyurip ya Mungkin sebelah kanan gue masih banyak Gue gak paham Gap itu paham banget Masih ada motor Alhamdulillah Oke Ini Diasin Ya Dan Ini dia nih coy Ini udah auto sepi Coy Coy Gara temennya coy Ini Temen gue cuma kamera yang nyala ini Gue Ini doang coy Aduh-duh-duh Dan Ini depan ada pertigaan Ini gue harus nyebrangra lagi Ini kalo ke kanan tuh beneran Udah Sawah Sampai ujung ke ujung Itu beneran udah Adanya cuma sawah gitu Kehidupan Pak Hehehe Hehehe Agak Apa ya Udah Masih banyak disininya Ini jalan desa Ini udah Menuju jalan desa gue Ya Sebenernya gak nyampe 30 menit sih Hehehe Komor gue sana juga Hehehe Hehehe Semarang kalo udah sepi Di kampung coy Kalo misalnya di Jakarta Jam jam begini masih rame nya Minta ampun gitu loh Hehehe Kadang jam-jam satu tuh masih Sampalagi kalo hari libur ya Banyak-banyak anak-anak berkeliaran gitu Anak-anak kecil disini udah gak ada Habis maghrib tuh kalo gak Keluar sama orang tuanya Jarang banget keluar gitu Hehehe Kalo masanya anak-anak kecil Oke ya Mungkin cukup sekian Aduh Nih Astagfirullah Norah amat coy Hehehe Cukup sekian video gue kali ini Jangan lupa like, share, subscribe Mungkin video ini kurang faedah banget ya Semoga buat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video-video catur motor blog selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Oh merokatuh Ini pulmaan gue yang jalannya masih Kayak Kali asap Kali asap tuh kali dan Al yang udah Halo anjing Yang udah gak ada airnya gitu Berpasir Berbatu Bersepuh Beranjay Kali asap 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 Kali asap